Oke guys, ini kita mau bikin yang namanya chicken chop Ini simple guys, pertama kita kasih seasoning dulu The chicken, kita kasih ini garam, black pepper And then, disini gue mau pakai chili powder ya guys Yes, chili powder dikit Ini ada, chili powder gue ini ada rasa-rasa karingnya dikit ya guys Jadi gini aja Okay, ini kita season yang di belakang Okay, kita kasih lagi chili powder Okay, lanjut Okay Jadi kalau udah kayak gini, darap dia sikit Alright, kita simpan di dalam chili sebentar Okay Guys, selanjutnya kita buat mashed potato ya Okay, jadi mashed potato simple guys Kalian buatkan api dulu Kemudian kita ada potato yang udah dibuka Simple Slice tipis Ya, ini lebih mempercepat proses ya Ya, ini lebih mempercepat proses ya Alright Alright Alright, ini kita langsung masukkan dalam Okay Okay Alright, kita masukkan ke sini Kesini Ya, oke Kita keluarkan air Sampai airnya Cover semua ya guys Jadi semuanya tertutup Jadi disini kita gak usah taruh galam dulu ya Oke Sekarang untuk sausnya guys Gue akan bikin Black pepper sauce ya Oke Jadi simple Kita ada Anion Kita cuma butuh Slice onion Sampai airnya Oke Oke Alright Sementara kita menunggu Kita punya mashed potato masak Nanti kita prepare the sauce dulu ya Jadi tadi kita ada Chicken bone Yang Udah Kita boning tadi Oke Oke Caranya mudah ya guys Ini Kita masukkan chicken bone dulu ya guys Jadi kita mau tumis dia Sampai dia sedikit Brown Supaya dia Sedikit kecoklatan Lagi kena copyright Oke guys Jadi tentang kita Kita harus perhatikan juga ya Jadi gue Tujuan gue masukkan bawang ini Supaya flavornya Lebih Lebih Strong gitu ya guys Oke Ini Black pepper sauce Yang gue bikin hari ini guys Ini Intinya Chinese style ya Memang Chinese banget Tapi gue Tambahkan sedikit Mixer Oke Sedikit aja guys Kalau kalian ganda Gak apa-apa Gak gue suka The aroma Of the Ini ya Jadi kalau Chinese style kan Dia gak pakai Brown sauce ya Tapi Nanti ya Bapak 70 orang Gimana How to do it Oke Sekarang kita Provin Black pepper Nah Ayo Aroma semua Udah keluar Oke Oke guys Kalau Chinese Caya Dia paling pakai Caya manis Sup Oke Kemudian ditambah dengan Saus kiram sedikit Oke Jadi turang Simple gitu aja Jadi rasa dia udah Oleh Dan Biar Boiling Kalau airnya Gak apa-apa ya Banyak dikit Gak air Dan Banyakkan Dikit airnya Nanti kita Reduce Reduce Dalam Berapa Perpersen Oke White Sekarang kita Biarkan dia Boiling Dan Reduce Oke Kita Saring Dari sini Kita gak perlu Menggunakan Corong merah Oke Tapi Gak apa-apa Juga Kita pakai Corong merah Jadi kita Masukkan garam Corong merah Oh Ternyata Gak bisa Jadi kita Langsung aja Oke Oke Ini Smash potato Jadi kita Ambil Ini Kita Smash Kalau kalian Ada yang Bagus Dari Ini Gue Hit Tapi Gue Cuma Ada ini Aja Jadi Gue Masukkan Garam Dikit Dikit Lagi Jadi Smash potato Ini Bisa Dimasak Dua kali Kalian Dua Kayak Gini Kan Oke Nanti Kalian Bisa Sebelum Finishing Kalian Bisa Masak Sekali Lagi Itu Kalau Itu Second Cook Kalian Bisa Tak Makan Susu Atau Krim Atau Butter Oke Macam Kalau Ini Sudah Jadi Kita Kita Tidak Mau Meribut Ribut Kan Diri Oke Kita Tambahkan Sedikit Margarin Hmm Enak Oke Terus Aduk Aduk Tambah Merasa Enak Atau Enggak Kita Tambahkan Sedikit Garam Oke Biasa Biasa Barang Ini Dia Second Round Dia Baru Dia Akan Terasa Kalau First Round Garam Pasti Dia Mencari Rasa Oke Jadi Kalau Seperti Itu Ini Kalian Mau Flavor Apapun Bisa Kalau Mau Pakai Butter And Cream Kalian Mau Garlic Kalian Mau Pasli Genok Jadi Kalau Ketemu Bapak Bapak Mutua Yang Udah Enggak Ada Gigi Mungkin Lebih Lembut Lagi Tapi Kalau Hari Ini Gue Enggak Usah Oke Bersihin Balik Dan Kita Oke Sip Kayaknya Udah Siap Kita Coba Dulu Oke Sip Kita Udah Siap All right Tidak Dulu Kemudian Kita Celupkan Ke Telur Ini Telur Ini Gue Udah Campur Air Sikit Supaya Dia Enggak Terlalu Tik Kemudian Kita Sip Ingat Tangan Kanan Aja Tangan Kiri Enggak Usah Oke Ini Baru Masuk Tangan Kiri Kita Ambil Yang Kering Kemudian Kita Tap 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 Oke Nah All right Kita Sampai Dia Lekat Di Semuanya Ini Kalau Di Restoran Paling Kurang 30 40 Ribu Lah Oke Kita Letas Kita Cek Minyak Belum Panas Oke Kita Do The Second One Ingat Ini Oke Ini Kita Celupkan Kedalam Telur Pastikan Semuanya Disuk Basah Semuanya Dapat Oke Kita Ratakan Ini Lagi Kemudian Kita Sip Oke Kan Kita Balikin Lagi Oke Tap 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 Oke Kita Oke Guys Jadi Kita Lanjut Ini Dari Taktak Kayak Ini Pastikan Semuanya Pas Oke Kita Harus Mesti Minyak Panas Bersambung 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 Ini Oke Sudah Hattab Lagi Dia Berat Tunggu Oke 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 kita mulai boling alright oke 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 saus kita udah udah jadi ya kita lihat oke sekarang kita bisa keluarkan all the bone oke ini rasanya udah oh lem gue lupa ya tadi kicap tuh kicap manis jadi udah kita lanjut manis ya tapi gak apa-apa kita coba offshall loh Jogja ya kita main Jogja hari lebih manis sedikit oke jadi kalau kalian mau dia lebih pekat ini kan simple aja kita bikin simple roux kalau roux tuh kan gabungan tepung dengan ini begini aja deh tepung kalian campur sikit sama margarin oke ini udah pekat langsung oke kalau kata saya Juna pakai roux gak apa-apa tapi jangan pakai maizena oke karena dia memberikan rasa yang berbeda oke ini udah crispy kita putus set yang ini dulu sausnya alright ayam kita udah enak life and music oke jadi ini harus benar-benar panas ya tadi baru rasa dia endor oke sip sekarang kita sekarang kita go to the moment of food yao nicely cooked ya yao nicely and juicy ya nicely and juicy ya oke mari kita kita pan ya kan oke mari kita guna mes seperti itu gimana kan oke bentar 2 1 2 2 1 2 2 Terima kasih telah menonton